yosa kembali lagi di kako ini medan ya ini dia spoiler maka One Piece chapter 1058 yang pasti dari redon ya ini baru yang pasti ya dimana dikatakan di poin-poinnya adalah berikut ini nah diketahui judul pada chapter kali ini yaitu chapter 1058 itu adalah seorang kaisar baru dan di covernya kita kembali menanjutkan story daripada jerma double sick dimana singkatnya ini merupakan cover story ya cover story jerma double sick yang mana pada isinya kita bisa melihat kalau sisar ini ya meminta jerma untuk pergi bersama mereka singkatnya sisar ingin ikut bersama mereka untuk keluar daripada tempat big mom itu dan di info pertamanya daripada isi chapternya kita dinyatakan dengan jelas bahwasannya semua hadiah daripada anggota Mugiwa Regime terungkapkan di antaranya dimana di antaranya itu adalah pertama yaitu Roronwa Zoro Zoro diketahui mendapatkan nilai bontis sebesar senilai 1,1 miliar beri dimana lebih detailnya kalian bisa lihat disini wow cukup tinggi bukan? dan apakah nomor 2 Sanji? oh tidak yang benar adalah Jinbei ya diketahui Jinbei memiliki nilai bontis sebesar 1,1 miliar beri dan ya itu cukup tinggi yang mana hanya berbeda sikit dengan Zoro lalu bagaimana dengan Sanji? ya Sanji dinyatakan dia memiliki bontis di atas 1 miliar beri namun nilainya jauh lebih rendah dibandingkan Jinbei dan Zoro dimana lebih tepatnya adalah Sanji memiliki nilai 1,032 miliar beri dan kemudiannya kita disini ya diungkapkan nilai bonti chopper yang mana mendapatkan nilai sebesar 1,000 beri ya ini lebih masuk akal kenaikannya ketimbang spoiler sebelumnya dan ya kita lanjut ke nilai bonti ke kru berikutnya dimana Robin mendapatkan bonti sekitar atau senilai 930 juta beri kemudian kita beralih ke Nami namun belum diketahui secara jelas berapakan nilai bontinya namun disini dijelaskan bahwasannya Nami memiliki nilai dengan angka kepala 3 ya kira-kira 300 jutaan lah dan sama dengan Nami, Brooke dinyatakan juga memiliki bonti sekitar 300 jutaan sementara Frankie, Frankie mendapatkan nilai bonti sekitar 400 jutaan kemudian untuk Usop, ya Usop belum diketahui berapa nilai bontinya jadi mari kita tunggu info lebih lanjutnya yang lebih menariknya dan bagaimana menurut kalian bonti Mugiwara Ichimi yang diketahui untuk saat ini dan kita lanjut ke bonti daripada Cross Guild ya anggota-anggota Cross Guild seperti Bagi, kemudian Mihawk dan juga Krokodil disini juga diberitahu berapa nilai bontinya nah pertama, Dracul Mihawk atau Takanome ini memiliki bonti sekitar 3,590 miliar beri yang mana disusul dengan Bagi yang memiliki bonti sekitar 3,189 miliar beri yang mana ini lebih tinggi sedikit daripada Luffy dan disusul dengan Krokodil, dimana Krokodil juga memiliki nilai bonti yang cukup tinggi yaitu 1,9 miliar beri dan kemudian ada info menarik untuk Cross Guild ini ya kita dijelaskan tentang Cross Guild ini, bagaimana bentuknya dan pertama-tama dijelaskan bahwasannya seorang Bagi bukanlah pemimpin daripada Cross Guild secara seutunya dimana dilansir disini bahwasannya pendiri Cross Guild adalah Bagi dan juga Krokodil sementara untuk Mihawk ya, Mihawk ini diketahui dia tuh menerima undangan daripada kelompok ini untuk bergabung dan Mihawk menerimanya dan juga bergabung dan karena wajah Bagi berada di tengah Bajak Lot itu semua orang berpikir bahwasannya Bagi adalah pemimpin daripada kelompok itu atau serikat itu dan disini dijelaskan bahwasannya Bagi menjadi salah satu Yonko itu merupakan suatu kesalahan daripada angkatan laut yang mengira Bagi adalah pemimpin daripada kelompok itu singkatnya bisa dikatakan pada saat ini Bagi Yonko murni karena hoki dan ya bagaimana menurut kalian dan dikatakan di info lainnya bahwasannya Bagi ini ternyata memiliki suatu hutang besar dengan seseorang dan seseorang yang dimaksud disini entah siapa apakah itu Krokodil atau bukan tapi yang jelas Bagi ini memiliki hutang jadi bisa dikatakan bahwasannya Hin dari Redon yang satu ini ya itu menjelaskan akan hal ini yaitu hutang daripada Bagi dan kemudian ada info menarik lainnya untuk Mihawk ya diketahui bahwasannya Mihawk itu dahulunya ya dahulunya pada saat dia masih memiliki bonti dan jadi bajak laut dia dikenal dengan sebutan Marine Hunter ya pemburu angkatan laut wow berbanding terbalik dengan Roronoa Zoro dan apakah kegiatan Cross Guild ini didasari daripada sebutan Mihawk itu dan ya belum ada info lebih detail dan ya mari kita tunggu info lebih lanjut dan kemudian di info menariknya kita mendapatkan info lainnya dimana di akhir chapter ya di akhir buff kita mendapatkan suatu telepon yang masuk ke tentara revolusioner singkatnya salah satu tentara revolusioner menerima suatu telepon dan itu berasal daripada Sabo ini aku Sabo dan ya info spoiler pada saat ini itu berhenti disini dan diketahui bahwasannya dinyatakan minggu depan ada istirahat atau dengan kata lainnya minggu depan libur kembali Aduh 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 Terima kasih.